Buat teman-teman pecinta grid Corolla, dimana saya salah satunya, ada satu produk dari Black Core, dua maksud saya, yang bisa meningkatkan performa grid Corolla, kita bisa menaikkan gridnya dari tenaga yang kita tahu, karena grid Corolla itu sudah berumur 30 tahunan, sebetulnya saya tahun 1994, kalau kita lakukan tune-up pemakai cairan ini, kita akan mendapatkan kinerja yang luar biasa dari mesinnya. Karena dengan memasukkan ini ke ruang bakar, kita akan mendapatkan pembersihan kerak-kerak, baik di empat kepala silinder, di 16 katuk, maupun di sepanjang knalpot, sehingga kinerjanya kompresi dari setiap silindernya akan pulih seperti mobil baru. Dan itu berefek pada tenaga yang dihasilkan, akan seperti mobil modern pada umumnya. Kemudian kita lakukan juga, masukkan aditif, ini untuk mengamankan metal-metal yang sudah tua, karena dengan adanya ini, akan terjadi perlindungan di metal jalan, metal duduk. Apalagi kalau grid Corolla-nya ke langenan, itu biasanya tiga hari sekali baru dinyalakan. Dengan ini, metal jalan, metal duduk aman, gear-gear aman, mesin lebih halus, mesin lebih licin, lebih dingin. Kemudian, oli bisa mundur, karena ini mengandung O2 atau oksigen yang mampu mengikat faktor karbon dan hidrogen, yang bikin oli lebih cepat hitam dan lebih cepat kental. Itu teman-teman, kita saksikan bersama bagaimana caranya, bagaimana efeknya setelah dilakukan hal ini. Selamat menyaksikan, salam sehat selalu dari Jogja. Teman-teman, kita lakukan black core tuning pada grid Corolla, tahun berapa ini Pak? Sembilan empat. Sembilan empat, oh sama punya saya ya? Sembilan empat. Sembilan empat. Jadi, kita akan masukkan aditif sama lakukan tune-up melalui poster M. Jadi, poster M ini akan nyedot. Mau kasih aditif enggak? Boleh ya? Jadi, ini nanti dinyalakan 2000 RPM, akan masuk ke dalam, kemudian kena empat kepala silinder, 16 katup, akan terjadi pembersihan, sehingga kerak-keraknya akan keluar dalam bentuk partikel debu. Nah, begitu keluar, klepnya akan tersetel sesuai dengan kondisi original. Tanpa perlu bongkar, kita seperti melakukan turun mesin, skir klep, setel sempurna. Jadi, ini nanti akan langsung hebat, seperti keluaran 2024 ini nanti setelannya. Kita masukkan oli aditif, ini untuk melindungi metal-metal jalan, metal duduk, karena usianya sudah 30 tahun. Ini begitu kecampuran sama oli ini, aditif ini maka mesinnya super halus, super menyenangkan, getaran berkurang, kemudian lebih adem. Karena ini mampu mindah panasnya, olinya jadi lebih cepat. Kemudian dia, oli mesinnya juga jauh lebih awet. Karena ini mengandung O2 atau oksigen. Nah, yang bikin oli hitam itu C. C ketemu O2 akan jadi CO atau CO2. Bikin oli kental itu H. H ketemu O2 jadi H2O. Keluar sungai ke ujung kenal pot. Oli bisa mundur 1000 kg. Nah, kita setelah dimasukkan aditif, kita akan lakukan jump up. Kita lakukan black core tuning. Mesin dinyalakan 2000 RPM. Nah, ini kecepatannya yang penting. Kecepatannya diatur pakai keran ini. Gelebung pertama, dari depan sampai sini, itu 5 detik. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini aman. Masuk ke dalam, kemudian ini RPM di 2000. Langsung keluar ke ujung kenal pot. Berubahnya lumayan ya? Signifikan ya. Signifikan ya? Orang lumayan mana ya? Lumayan. Tadi, gini tempat tiga ini. Nah, ini dari 20 itu. Ritik. Oh, ini enggak ya? Sekarang enggak tuh? Enggak. Berarti sembuh tuh? Sembuh, enggak. Geter ya. Cuma. Berubah tuh? Enak ini. Berubah lumayan ya? Signifikan ya? Signifikan ya? Oke. Orang lumayan mana ya? Berarti lumayan. Tadi, gini tempat tiga ini. Nah, ini dari 20 itu. Ritik. Ritik. Oh, ini enggak ya? Ini enggak. Sekarang enggak tuh? Enggak. Berarti sembuh tuh? Sembuh, geter ya. Cuma tinggal asapnya tuh. Iya, ini asap kita harus kena ringmu, Mas. Ringmu saatnya diganti. Iya. Ringnya mungkin masih lemah tuh. Iya, sudah 30 tahun tuh. Faktor umur tuh. Faktor umur. Sampai ngumpah ini berapa tahun ya? Dua tahun nih. Dua tahun ya? Iya, dua tahun. Dari Nasmoco. Oh, iya? Iya. Pakai pelek kaleng. Oh. Iya, guys. Nyenang keitah. Nyenang keitah. Nyenang keitah. Kanan-kanan. Kita rutinnya tadi, muter tadi. Jauh ya? Enak loh. Dengan biaya minim, mendapat maksim. Ya, di pelekor lagi lebih enak. Walah. Ya, tadi. Tadi ini kelihatan tadi. Ini berubah, ini joss ya. Wah, Grego. Mas, aku jatuh cinta meneng loh, Grego ini. Enak gitu. Jauh ya? Tapi yang punya efak rat pokok. Ya, iyalah. Terus dipasangnya ya, Mas. Itu pun tak pasang yang kecil loh. Mas, yang gue dewe mobil direct tenan, Mas. Ngeri. Gak masalah, yang gue kaki-kaki ya normal. Nah, ini kan kaki-kaki mikir tuh. Enggak. Grego-grego ini kan beda. Tapi masih termasuk nyaman loh. Ini termasuk nyaman. Ini custom apa Pak? Oh, patusan. Pakai punya cherry. Oh. Sok kayak gitu. Ngotong, terus dikasih perdama punyai BMG. Oh. Stopper itu. Stopper itu. Makanya agak enak gitu. Iya, iya, iya. Pakai punya aslinya, agak limbung gitu. Iya. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Terima kasih.